Pada momen lebaran tahun ini, Presiden Jokowi kembali membuka pintu istana untuk masyarakat yang ingin beri selatu rami langsung dengan Kepala Negara. Masyarakat pun sangat antusias, bahkan ada warga yang telah mengantri sejak subuh, demi bisa bertemu dengan Presiden. Usai mengikuti sholat id di Masjid Istiqlal, Presiden Jokowi Dodo membuka istana kepresidenan Jakarta untuk open house. Open house ini tidak hanya untuk pejabat negara, tetapi juga masyarakat. Menariknya, dalam open house ketiga selama hampir 10 tahun Presiden memimpin, para pejabat negara ikut mengantri dan membaur bersama masyarakat. Sudah sejak subuh, masyarakat mengantri di depan istana demi bisa bertemu Presiden. Mereka pun menaruh harapan agar di tahun terakhirnya Presiden Jokowi dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Dari jam 4, dari gelap belum ada matahari. Jam 6 udah sampai? Jam 4, ini rombongan nih. Jam 6 udah sampai? Sama teman ibadah. Sama teman ibadah. Dan relawan Jokowi. Oh oke. Nah kesimpulah ngapain sih? Mau silah turahmi kebetulan di 2019 ya, berhenti sampai di sini. Gak masuk sampai di sana. Nah hari ini makannya harus jam 4 antrinya biar bisa masuk sampai di sana. Kiranya Bapak Presiden Jokowi Dodo nantinya sukses terus dalam kepemimpinannya ke depan. Tak sekadar menggelar open house, kegembiraan Idul Fitri 1445 Hijriah juga dirasakan puluhan anak yatim. Di hari-hari terakhir Ramadan, Presiden mentraktir puluhan anak yatim untuk berbelanja baju dan makanan. Keriaan berbelanja ini ikut membuat pramuniaga senang. Sebab aktivitasnya bisa memacu dan menggerakkan ekonomi pasar. Tim Liputan, MitroTV.